Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam video pembelajaran Teori Hidunan Samar ya Jadi pada video kali ini Kita akan mempelajari Mengenai konsep relasi sama Jadi seperti apakah itu relasi samar Kemudian bagaimana kegambarannya Lalu beberapa penerapannya ya Termasuk operasinya ya Seperti apa? Kita langsung ikuti video pembelajaran berikut ini ya Sebelum masuk ke relasi samar Jadi kita perlu tahu dulu Apa yang dinamakan sebagai relasi pada himpunan biasa Jadi kita harus belajar dulu Apa yang namanya relasi pada himpunan biasa Mungkin sudah tahu ya Kalau misalkan basicnya matematik ya Jadi suatu relasi Biasa R ya Atau disini biasanya simbolnya memang R ya Jadi suatu Saya tulis disini Suatu relasi Kita simbolkan R Pada himpunan Itu merupakan representasi adanya asosiasi Jadi suatu relasi R pada himpunan itu Jadi merepresentasikan Ada atau tidaknya Asosiasi Nah Atau beberapa buku yang mengatakan Ada sebuah interaksi ya Jadi asosiasi bisa dikatakan interaksi Atau juga bisa dikatakan suatu hubungan Jadi suatu relasi adalah Representasi dari ada atau tidaknya suatu interaksi atau hubungannya Relasi ini biasanya terjadi pada himpunan ya Jadi kalau saya punya suatu himpunan Katakanlah disini himpunan A Kemudian ada himpunan disini B Kemudian disini ada keterkaitannya ya Kita namakan R ya Maka A berelasi dengan B Itu kalau misalkan dua himpunan Tapi secara umum Ini biasanya terjadi di himpunan Bisa dua Bisa lebih ya Kalau kita definisikan ya Jadi kalau misalkan saya punya relasi R Antara A dan B Jadi ada dua himpunan A dan B Relasi R antara A dan B Itu ditulis Saya tulis begini Itu merupakan himpunan Merupakan himpunan bagian Dari Hasil Kali Kartesian A Hasil kalikan dengan B Ya masih ingat Kalau hasil kartesian A Kali B ya Itu berarti maksudnya adalah pasangan terurut yang satu A yang satu B Nah relasi ini ternyata bentuknya sama dengan pasangan terurut Tapi tidak semua pasangan terurut itu adalah relasi Itu ya Jadi suatu relasi dapat ditulis dalam RAB Itu merupakan suatu himpunan bagian Jadi hanya merupakan bagiannya saja Tapi tidak terbalik ya Terbalik maksudnya kalau saya punya A kali B itu sama dengan relasinya Itu belum tentu Jadi kalau kita tuliskan ya secara definisi Berarti R A koma B Itu merupakan suatu himpunan bagian dari A kali B Di mana A kali B itu adalah suatu himpunan Yang isinya A kecil B kecil Gitu Di mana A nya adalah elemen dari A Kemudian B nya elemen dari B Nah ini adalah suatu Sebenarnya definisi singkat ya Definisi singkat tentang relasi A itu bisa dikatakan bahwa ini Ya Di himpunan Kartesian ini merupakan himpunan Himpunan semestanya Semestanya Sekarang kita kembali ke himpunan objeknya ya Pada relasi ya Ternyata kalau misalkan kita berbicara secara umum Ya himpunannya tidak cuma ada dua nih Ada A sama B doang Ternyata himpunannya bisa banyak Oke Nah kemudian bagaimana penulisannya Ya Sama juga dengan Kartesiannya nih nanti Berarti kalau Kartesiannya ini kan baru dua ya Terus bagaimana kalau Kartesiannya ada banyak Misalkan Misalkan Saya punya Kartesian dari A1 Kalikan dengan A2 Kalikan dengan A3 Kalikan sampai dengan A N ya Berarti isinya apa juga Isinya adalah himpunan Pasangan dari A kecil 1 A kecil 2 A kecil 3 Sampai dengan A kecil A kecil N Ya di mana A I itu elemen dari A besar I Untuk I Elemen dari I Indeks Jadi kalau Kartesian itu adalah Pasangan terurutnya sampai N Kalau dia banyaknya ada N Tapi kalau 2 cuma ada 2 Nah sekarang kalau relasi gimana Berarti relasi saya tuliskan relasi dari A1 A2 A3 sampai dengan A N Ya ini termasuk dalam A1 kali A2 kali A3 sampai dengan A N Jadi begitu ya Jadi kalau misalkan kita tuliskan secara umum Dia akan wujudnya seperti ini Oke kemudian saya akan jelaskan lagi ya bahwa Sebuah relasi ini ternyata merupakan suatu himpunan ya Betul ya Jadi kalau dia termasuk dalam himpunan pasangan terurut Berarti kan dia merupakan himpunan Jadi kalau saya punya himpunan Sekali lagi saya pasti punya operator Di sini operator himpunan yang paling sederhana Kalau saya tulis di sini ada operator Maka operator-operator yang biasa kita pakai itu adalah Ada irisan, kemudian ada gabungan Dan lain sebagainya Tapi 2 ini saja sudah mewakili sebuah operator Jadi perhatikan relasi adalah suatu himpunan Kalau suatu himpunan pasti punya operator Di mana operator yang paling sederhana adalah irisan dan gabungan Nah sekarang kita bisa melihat Suatu relasi itu yang tadinya saya tulis menjadi himpunan ya Ini ternyata relasi itu juga bisa saya tulis menjadi sebuah fungsi Tuh kok bisa ya Tuh kok bisa ya relasi jadi fungsi Relasi itu apa tiba-tiba jadi fungsi Bagaimana kah cara merepresentasikannya Atau cara menuliskan suatu relasi kok jadi fungsi Jadi kalau misalkan saya punya sebuah relasi R Nah relasi R ini bisa saya definisikan Definisikan suatu Suatu apa ya saya namakan sebagai fungsi Fungsi bolehlah fungsi keanggotaan Keanggotaan Tapi keanggotaan 0, 1, 2 Cuma 0 dan 1 ya Atau disini simbolnya adalah mu R ya Berarti disini mu R ya Mu R itu adalah suatu fungsi Dari A1 kali A2 sampai dengan kali AN ya Ini menuju ke 0 atau 1 Oke ya jadi 0 atau 1 Jadi maksudnya adalah ketika saya mau mencari UR Untuk A1 A2 sampai dengan AN ya Jadi ada 2 kemungkinan Kemungkinannya adalah 0 dan kemungkinannya adalah 1 Kalau 1 nah disini saya tulis 1 dulu 1 itu berarti bahwa A1 A2 sampai dengan AN ya Itu merupakan relasi Ya untuk A1 kemudian Oh ini aja ya saya tulis AI saja ya Elemen dari A besar I Jadi kalau dia 1 maka dia termasuk dalam relasi Nah kalau 0 berarti kalau 0 itu yang lain Yang lain itu berarti maksudnya dia bukan dari relasinya Dia yang lain itu berarti dia bukan termasuk dalam relasi tersebut Ya kan jadi hampir sama ya dengan himpunan bilangan Vazi yang awal-awalnya ya Jadi kalau misalkan ada itu 1 Kalau tidak ada itu berarti 0 Ya kalau ini dia berrelasi berarti 1 Kalau tidak berrelasi berarti dia pasti 0 Itu ya itu caranya untuk mengabstraksikan suatu keadaan Kita mulai dari yang dasar dulu Kemudian Mu R disini pada nantinya Akan kita beri nama sebagai derajat keanggotaan Keanggotaan dari suatu relasi Ya Nah lebih lanjut ternyata Kalau misalkan nanti Saya tulis disini Jadi kalau misalkan saya punya relasinya itu yang tadi saya bilang ya Antara A1 dan A2 Ini kita namakan sebagai relasi di binar Kemudian kalau relasinya Dari A1 A2 dan A3 ya Ini kita namakan sebagai relasi ternari Gitu ya Kemudian kalau misalkan saya tulis disini aja ya Ada relasi A1 A2 A3 dan 4 nih Kalau misalkan ada 4 berarti dinamakan sebagai relasi Ya betul Kuar Ternari Dan Sebagainya ya Jadi kayak binar Ternari Kuar ternari Itu adalah suatu Jadi sebuah kajian Bahwa kita bisa menggunakan relasi Itu gak cuman 2 2 objek ya 2 himpunan Tapi juga bisa 3 himpunan Atau bisa 4 4 himpunan Atau bahkan kita bisa menentukan sendiri dalam N himpunan Nah saya beri contoh untuk yang relasi binar terlebih dahulu ya Oke kita buat contoh disini Saya akan memberikan kalian contoh sebuah relasi binar ya Yang pertama Kita namakan relasi binar Misalkan saya punya suatu himpunan A A itu isinya 1, 2, dan 3 ya Kemudian ada B Saya punya disini P, Ki, dan R ya Maka dari sini Saya bisa tahu bahwa kalau A kali B Itu berarti sama saja dengan Apa dia? 1 P, 1 Ki Kemudian ada 1, R ya Kemudian saya punya 2 P Lalu 2 Ki Lalu 2, 2 R Dan yang terakhir Berarti 3 P Kemudian ada 3 Ki Dan yang terakhir 3, 3 R Nah ini adalah A kali B ya Kartesian produk dari A dan B Ini himpunan semestanya Ya Kemudian saya akan membuat sebuah relasi antara A dan B Ya Jadi relasinya bunyinya apa? Relasinya bunyinya adalah Ya sebuah relasi Kalau saya punya 2 pasangan dengan B Ya Lalu 3 pasangan dengan B Kemudian ada 2 pasangan dengan R Kemudian 1 pasangan dengan R Jadi relasi antara A dan B nya saya definisikan seperti ini Ya kalau misalkan kita tulis dalam sebuah matrix Ya hampir mirip kayak matrix ya Jadi kayak matrix stabil sih sebenarnya Ini misalkan saya punya relasi Kemudian disini A nya saya tulis disini ya 1, 2, 3 Kemudian disini ada P Ada Ki Ada R Jadi kalau 2 berrelasi dengan P Berarti dia nilainya 1 3 berrelasi dengan P Berarti 1 2 berrelasi dengan R 1 1 berrelasi dengan R 1 Berarti sisanya dia 0 Nah ini kalau misalkan kita buat dalam sebuah Sebuah tabel Jadi ini adalah salah satu contoh relasi Relasi binar Selanjutnya coba untuk contoh yang relasi ternari dulu ya Jadi kalau misalkan saya punya nomor 2 Yaitu mengenai relasi Ternari Jadi antar 3 himpunan Saya punya 3 himpunan ya Saya punya A misalkan Saya tulis Perancis Kemudian Inggris ya Saya ambil contoh yang mudah saja Kemudian yang B Yang B saya punya Sebuah Dollar Kemudian Pound Kemudian Euro Kenapa ini berarti? Mata uang ya Kemudian yang C Saya tuliskan sebagai Amerika Serikat Kemudian Perancis Kemudian ada Inggris lagi Lalu saya kasih Belanda Belanda Kemudian saya kasih Kanada Ini contoh yang ada di buku sih sebenarnya Jadi saya cuma ambil Kita cuma coba untuk melihat Apakah kalian memahami atau tidak Konsep dari relasi Ternari ya Nah relasi antara A B dan C ini Oke Adalah sebuah Hubungan atau sebuah relasi Suatu negara Dengan Bahasa Dan Mata Uang Nah disini berarti Ini yang bahasanya ya Kemudian ini yang Apa Negaranya Ini sudah pasti ya Mata Mata uang Oke yuk Gimana sekarang kita mau buat sebuah relasinya ya Boleh ya saya langsung tulis disini ya Bahwa negara ya Nanti saya punya suatu negara Berarti Saya punya di A Ini kan urut ya A, B, C Berarti kita ngomong bahasanya ya Berarti bahasanya adalah Inggris Kemudian Uangnya dollar Lalu negaranya Amerika Serikat Lalu selanjutnya Bahasanya adalah Perancis Kemudian Pakainya adalah Euro Ya Negaranya adalah Perancis Ini juga merupakan Relasinya ya Kemudian yang ketiga Saya punya bahasa Inggris Kemudian Mata uangnya adalah Pound Negaranya juga Inggris Saya buat relasi ini saja Ya Nah ini adalah hubungan suatu negara dengan bahasa dan Dan mata uangnya Nah yang agak perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menuliskan dalam suatu Suatu tabel ya Misal Oke kita punya suatu tabel ya Suatu tabel Kita tentukan saja Ini misalkan yang Mata uangnya Ini saya tulis Dollar Dollar Kemudian ada Pound Kemudian ada Euro Lalu disini negaranya ya Berarti AS Kemudian Perancis Kemudian Inggris Oke ini saya berpanjang Lalu ada Kanada Lalu ada Belanda Berarti tadi kalau dollar Kalau kita lihat tadi ya Kalau kita lihat tadi Dollar itu punyanya AS ya Berarti dollar itu punyanya AS Nah kemudian kita tentukan dulu Ini kalau ini kan baru yang B Sama yang C Kalau tidak salah ya Yang C Nah yang A nya apa Yang A nya kan ada dua tuh Ada bahasa Inggris dan bahasa Bahasa Perancis ya Berarti saya tentukan dulu bahwa ini untuk Ditabil ini Itu untuk yang bahasa Bahasanya Inggris Ya bahasa Inggris Kalau tidak salah Tadi untuk yang bahasa Inggris itu kita punya Mana ya Bahasa Inggris itu untuk dollar As kemudian Inggris itu untuk pound Inggris ya Berarti dollar As pound Inggris ya Kalau dari keterangan itu berarti Dia hanya punya Ini tak Berarti sisanya adalah Dia tidak berrelasi Nah begitu Jadi demikian pula untuk yang Tapil selanjutnya Yang tapil selanjutnya berarti Ketika saya punya disini dollar Ya kemudian disini pound Kemudian ada euro Itu ada Amerika Serikat Kemudian ada Perancis Kemudian ada Inggris Kemudian disini ada Kenada Kemudian ada Belanda Dan ini semua Atau ini mungkin cukup Mungkin cukup menurut dia ya Ini adalah bahasa Perancis Kita cek ya Untuk yang bahasa Perancis tadi Bahasa Perancis itu euro Dan Perancis Oke Berarti hanya euro Dan Perancis Ya Berarti sisanya adalah Nol Kalau kita lihat dari relasi Yang cuma tiga tadi Ini Ini yang Saya proy Ini saya nabrak ya Sampai sini ya Ini nol berarti ya Nah jadi seperti itu Itu untuk ternari Itu untuk relasi yang Tiga hikunan Atau relasi ternari Nah dari dua contoh ini Dua contoh ini Itu Punya maksud ya Jadi punya maksud itu Bahwa suatu relasi Itu dapat Berrelasi Dengan sempurna Ya Jadi benar-benar Berrelasi itu Jika derajat keanggotaannya Adalah Satu Dan apabila Derajat keanggotaannya Nol Berarti dia tidak ada relasi Antara Himpunan tersebut Gitu ya Nah terus bagaimana Kalau misalkan Dia itu Sebenarnya Ada relasinya Tapi sedikit Atau saya bilang Agak Brelasi lah Kemudian Kalau misalkan Ada yang namanya Suatu hubungan Relasi yang Sangat Brelasi Apakah kita harus Menyamakan Hanya nol dan satu Saja Artinya berarti Tidak 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 Itu berarti Maksudnya Kita harus Bisa untuk Memperluas Nol dan satu Jadi sama dengan Himpunan Faisi Tidak cuma Nol dan satu Tapi kita Perluas lah Menjadi Interval Antara Nol dan Satu Jadi Interval Jadi Kita akan Merubah Derajat Keanggotanya Menjadi Interval Nol dan Satu Dan Relasi Yang Seperti Ini Dinamakan Sebagai Relasi Samar Bitu Jadi Sekarang Kita sudah Tahu Definisi Relasi Samar Saya tuliskan Dulu Definisi Relasi Samar Jadi Saya tuliskan Sebuah Definisi Definisinya Itu adalah Relasi Samar Oke Jadi Definisinya Adalah Suatu Relasi Saya langsung Samar Suatu Relasi Samar R Saya kasih Topi Jadi Saya kasih Tilde Seperti Ini Adalah Himpunan Samar Yang Didefinisikan Pada Hasil Kali Kartesian Himpunan 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 Apa saja Misalkan Saya tuliskan Disini A1 A2 A3 Sampai Dengan AN Yaitu Gimana Tulisnya Relasi Samar Ini Saya tulis Seperti ini Supaya Ada Pembedanya Ini Saya tulis Otak Otak Berarti Ada A1 A2 Sampai Dengan AN Ini Relasinya Kemudian Disandingkan Dengan Mu R Gini A1 A2 Sampai Dengan AN Gitu Jadi Isinya adalah Sebuah Pasangan Terurut Antara Suatu Relasi Ini Relasinya Kemudian Ini Adalah Fungsi Keanggota Kita Harus Punya Tata Belahang Ini Berarti Untuk A1 A2 Sampai AN Itu Elemen Dari Relasinya Nah Oke Berarti Itu adalah Definisi Relasi Samar Secara Umum Untuk Apa Untuk Relasi N Himpunan Jadi Relasinya Ada Di Samping Kiri Lalu Fungsi Keanggotaan Dari Relasinya Berada Di Kanan Dimana Apa Dimana Bahwa Fungsi Keanggotaan Relasinya Itu Definisinya Adalah A1 Kalikan A2 Sampai Dengan AN Itu Hasilnya Adalah Nanti 0 Sampai 1 Ingat ya Saya Pakainya Sampai Saya Pakainya 0 Sampai 1 Ingat ya Bukan 0 Atau 1 Jadi Ini Sudah Yang Membuat Dia Menjadi Samar Nah Ini Jelas Berarti Kalau Tadi Ada Relasi Dua Himpunan Maka Dinamakan Relasi Samar Biner Kemudian Kalau 3 Berarti Relasi Samar Ternari Dan Seterusnya Contohnya Kita Saya Masuk Ke Contohnya Misalkan Saya Punya Himpunan A Yang Isinya Adalah Suatu Kota Suatu Kota Kita Namakan Aceh Kemudian Namakan Jakarta Kemudian Kita Namakan Surabaya Kemudian Himpunan Lain Atau Himpunan B Saya Beri Nama Oke Kalau Aceh Berarti Jayapura Kemudian Surabaya Kemudian Disini Misalkan Makassar Lalu Saya Buat Relasi Antara A Dan B Ya Tapi Relasinya Relasi Relasi Sama Yang Definisinya Apa Definisinya Adalah Relasi Jarak Ya Saya Bilang Jarak Tapi Jarak 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 Saya Tulis Sangat Berjauhan Jadi Ada Sebuah Relasi Namanya Relasi Sangat Berjauhan Antara A Dan B Nah Kalau Kita Berbicara Pada Relasi Himpunan Biasa Maka Relasi Sangat Berjauhan Ini Sudah Sangat Tidak Masuk Akal Menurut Saya Karena Sangat Berjauhan Itu Adalah Sifatnya Subjektif Bukan Objektif Kita Bisa Menggunakan Jarak Tapi Ini Sangat Berjauhan Ada Kata Sangat Tapi Kalau Misalkan Ini Kita Bawa Kedalam Relasi Samar Maka Itu Akan Sangat Masuk Akal Dengan Dengan Cara Kita Memberikan Sebuah Nilai Sendiri Jadi Fungsi Ketika Kita Berikan Dalam Sebuah Matrik Misalkan Oke Saya Tuliskan Seperti Ini Relasinya Ini Saya Tulis Oke Ini Yang A Sendiri Ada Aceh Ada Jakarta Kemudian Ada Surabaya Kemudian Disini Saya Tuliskan Jayapura Surabaya Kemudian Ada Mak Makassar Nah Sini Saya Akan Membuat Fungsi Keanggota Ini Subjektif Jadi Kalau Misalkan Saya Ngomong Aceh Jayapura Ini Kan Ujung Dan Ujung Saya Tulis Satu Misalkan Kemudian Ada Aceh Dan Surabaya Saya Tulis 0,6 Kemudian Ada Aceh Dan Makassar Saya Tulis 0,8 Itu Berapapun Kemudian Kalau Misalkan Saya Ngomong Jakarta Dari Jakarta Ke Jayapura Oke Saya Tulis 0,8 Dari Jakarta Ke Surabaya Itu Oke 0,4 Jakarta Ke Makassar Misalkan 0,7 Nah Dan Ini Dan Ini Pun Juga Untuk Surabaya Surabaya Ke Jayapura Misalkan Saya Beri 0,6 Surabaya Ke Surabaya Nah Surabaya Ke Surabaya Kok Ngomongnya Sangat Berjauhan Berarti Apa Berarti Dia 0 Surabaya Kemudian Surabaya 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 Makassar 0,5 Ini Misalkan Jadi Relasi Gabur Seperti Itu Jadi Kalau Saya Tulis Ya Ini Saya Beri Contoh Satu Terus Saja Berarti Suatu Relasi R Itu Tulisannya Adalah Bagaimana Gini Ya Tadi Ya Kalau Saya Ngomong Aceh Kemudian Ada Surabaya Ini Kurung Ini Kurung Kemudian Kalau Tidak Salah Ada Komanya Komanya Adalah Aceh Surabaya Itu 0,6 Nah Ini Satu Relasi Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Salah Satu Contoh Penulisannya Seperti Selamat